Intro Kuasa dari Mawar itu pada hari ini Karena kemarin Mawar menghubungi saya Menyampaikan bahwa ada panggilan dari Polres Depok Terkait dengan masalah pencemaran nama baik Yang dilaporkan oleh seseorang kepada Mawar Mawar bercerita Karena saya menanyakan bahwa bagaimana sampai bisa ada pelaporan Mawar bercerita bahwa memang pasca perceraian Mawar dengan suaminya Memang Mawar itu banyak dihantui dengan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi Pasca perceraian itu Karena menurut Mawar bahwa dia tidak pernah menunjuk kuasa hukum pada saat proses perceraian itu Karena semuanya dia menyerahkan kepada mantan suaminya Untuk mengurus dan seterusnya Sehingga karena adanya peristiwa itu Pasca perceraian Kemudian Mawar melihat Ternyata suaminya menikah lagi dengan orang yang Juga dekat dengan Mawar pada saat itu Jadi dia itu dihantui dengan banyak pertanyaan Dan tentu dia merasa kecewa Sehingga dia mengekspresikanlah perasaannya itu Dengan menulis-menulis di Instagramnya Mengposting di Instastory Kemudian mengupload foto dan segala macam di Instagramnya Ternyata postingan-postingan itu Itu dianggap oleh seseorang itu Yang merasa dirugikan itu adalah Mencemarkan nama baiknya Sebagai seorang pengacara di transport itu Sehingga dilaporkanlah di Polres Depok Kemudian diproses Saya tadi menyampaikan bahwa Karena ada panggilan dari Polres Depok Untuk pemeriksaan besok pada hari Rabu itu Mawar memang tidak bisa menghadiri Pemeriksaan tersebut Bukan karena kesengajaan Tetapi memang karena ada insidennya Dia baru saja selesai melakukan operasi wajah Bukan operasi wajah karena memang dia pengen cantik tidak Tetapi karena memang ada pergeseran tulang di wajah sebelah kanannya Saya tadi ditunjukin fotonya Supaya bisa menjadi bukti bahwa memang dia Sedang dalam kondisi pemulihan gitu kan Tadi saya tanyakan bahwa Bagaimana kesiapan kamu untuk menghadapi proses ini Jadi dia akan kooperatif Akan menghormati proses hukum Jadi apa yang dia tuliskan Apa yang dia posting tersebut memang Itu dalam kondisi sadar Tetapi tidak ada maksud sedikitpun Untuk melukai perasaan orang lain Atau membuat orang lain tersinggung Itu poinnya Dia hanya mengekspresikan perasaannya Karena memang dia Diterhadapkan dengan sebuah masalah Yang menurut dia sangat berat pada saat itu Karena berpisah dengan suaminya Lalu ternyata suaminya mendika lagi dengan orang yang juga dekat dengan mawar Sehingga itulah yang kemudian membuat dia terbebani Kecewa Sehingga dia mengekspresikan dengan bentuk postingan-postingan itu Bang ada sempat juga mawar dalam postingan ini menyebutkan bahwa Saya tidak melihat itu Karena saya tidak terlibat dalam proses perkara itu Yang saat ini saya tangani adalah Kasus terkait pencemaran nama baik Karena dia sebagai terlapor Dia meminta saya untuk mendampingi dia sebagai kuasa hukumnya Jadi itu yang mungkin nantinya akan kita coba teliti Kita dalami Kami juga dari tim pengacara juga Atau tim kuasa hukum Juga fair ya dalam artian Bahwa kalau memang klien kami salah Kita tuntun dia untuk mengikuti proses hukum dengan yang benar Tetapi kalau misalkan memang dia Dalam kondisi Artinya tidak ada niat Atau tidak ada kesengajaan Untuk mencemarkan nama baik orang Juga kita harus melihat ini perkara Dari sisi itunya Supaya tidak semua perkara-perkara yang berkaitan dengan pencemaran ini Itu targetnya adalah orang yang harus masuk penjara Atau diadili Karena kita pengennya Yaitu kita dudukan Seperti juga yang sudah dituangkan dalam SKB 3 Menteri Jadi setiap perkara-perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik Melalui media sosial itu memang harus terlebih dahulu dilakukan mediasi Ya kita berharap mudah-mudahan saja Polres Depok bisa kemudian menjadi fasilitator Untuk dua pihak ini bisa bergamai Itu yang kita inginkan Izin lihat fotonya bang mungkin Kondisi maul Kenapa sih dia bang emang kondisi mukanya Sampai harus operasi gitu Apa yang terjadi sebenarnya Jadi begini Sebenarnya itu Wajahnya ini kan sebenarnya yang sebelah kanan itu Kalau cerita ke saya tadi Memang tulangnya itu sudah bergeser sejak lama ya Sejak dia dulu memang bersama suaminya memang sudah ada pergeseran gitu Saya tidak tahu ya istilah medisnya apa Tapi yang pasti tulang wajah kanannya itu bergeser Sehingga dia mungkin sudah merasa kesakitan Dia sudah merasa tidak nyaman Sehingga dia melakukan operasi gitu kan Mungkin karena aktivitasnya juga padat ya Pas keperceraian ya Kesana kemari ya kan Shooting sana dan segala macam Mungkin itu bisa menambah beban ya Beban sakit rahang kanannya itu Sehingga dia melakukan operasi Itu untuk KDRT atau seperti apa sih Pak? Kalau KDRT saya tidak tahu persis ya Apa penyebabnya Apakah dia diimkan saya foto Bahwa memang kondisinya lagi sakit Tidak dalam kondisi sehat ya Dan memang tidak memungkinkan untuk dia bisa mengikuti proses pemeriksaan Apalagi misalkan waktunya juga Nanti bisa bersabar lama kan Jadi kita minta supaya semua berjalan lancar Proses pemeriksaannya juga nanti sama-sama nyaman ya Dia tidak merasa tekan dan segala macam Atau dia tidak merasa fisikisnya terganggu karena sakitnya Sehingga ya kita pilih jalannya nanti Setelah dia pulih Kita antarkan ke polres untuk diperiksa Lihat fotonya dulu Bang Agak naik sedikit Bang Berarti masih dirawat di rumah sakit berarti ya Bang? Iya Jadi dia masih dalam proses pemulihan Kalau tadi ngomongnya ke saya Dia sedang di rumah Proses pemulihannya di rumah Tapi operasinya di rumah sakit Bang izin Bang meluruskan ya Mempertegas Bukan di klinik kecantikan Tapi di rumah sakit Saya tidak tahu tempat persisnya di mana Yang namanya orang operasikan Pengetahuan saya di rumah sakit gitu kan Kalau ada tempat lain misalkan Di operasi di mana segala macam Saya tidak tahu ya Yang pasti dia dalam kondisi Proses pemulihan Pas keoperasi Tulang wajah sebelah kanan Tempatnya di mana Saya juga tidak mendalami Tidak mau menanyakan Karena bukan urusan saya Di operasi di mana Di operasi kapan Bang Mungkin cerita Kalau ceritanya di operasinya Baru minggu kemarin ya Kemarin di operasi Mungkin sudah 3-4 hari lah ya Berarti butuh pemulihan Waktu pemulihannya berapa lama Bang? Saya minta tadi 2 minggu Jadi 2 minggu Penundaan pemeriksaan Sebagaimana surat yang kita kirimkan Ke Polres tadi ya Minta waktu 2 minggu lah Undang-undang dengan waktu 2 minggu itu Dia sudah bisa pulih Tidak bisa memberikan keterangan Harusnya hari ini Bang Harusnya apa Bang? Harusnya besok Oh besok Besok Jadinya? Jadinya ya kita minta awal apel Insya Allah Mudah-mudahan awal apel sudah pulih Saya bisa antarkan ke sana Bang izin surat kuasa Bang Oke Surat panggilannya Bang izin surat panggilan Untuk besok dong ya Bang izin surat panggilan Untuk besok